Video yang memberitahukan seorang ibu hendak membuang bayinya di rel stasiun Pasar Minggu, Jakarta Selatan viral di media sosial. Dalam video itu, tampak seorang ibu dipegangi oleh petugas keamanan stasiun. Namun ibu tersebut berusaha untuk memberontak dari pegangan petugas keamanan. Sementara seorang bayi yang dikabarkan hendak dibuang sang ibu tengah dipegang oleh petugas keamanan lainnya. Diduga mengalami depresi, seorang ibu berniat melempar buah hati ke jalur perlintasan kereta api listrik KRL di kawasan Pasar Minggu, ujar akun at update info Jakarta di Instagram pada Senin 4 September 2023. Kapolsek Pasar Minggu, Kompol David Purba memberikan klarifikasi terkait peristiwa yang viral di stasiun tersebut. Peristiwa itu terjadi pada Sabtu 2 September 2023 malam, sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Menurutnya informasi yang beredar di media sosial salah. Ia menuruskan bahwa sang ibu berinisial I yang berusia 38 tahun tak berniat untuk membuang bayinya. Namun ibu tersebutlah yang nekat ingin mengakhiri hidup dengan cara melompat ke rel kereta tersebut. Pemicu I nekat melakukan aksi bunuh diri tersebut lantaran masalah rumah tangga dengan suaminya. Berdasarkan keterangan petugas stasiun Sambung David, wanita itu mencoba melompat ke rel kereta saat suaminya membeli air minum. Dalam video yang beredar di media sosial, wanita tersebut terlihat meronta-ronta ketika ditenangkan oleh seorang petugas stasiun. Petugas lainnya terlihat menggedong bayi yang tampak menangis. David mengatakan, wanita yang dinarasikan hendak membuang bayi ternyata diduga berniat bunuh diri. Menurut David, wanita tersebut diduga stres hingga berniat mengakhiri hidupnya. Saat ini wanita itu telah dikembalikan ke rumahnya dan sudah membuat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.